Intro Pati Banyumas Amatusen bersama dengan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat melaunching bus trans Banyumas di alun-alun Provokerto pada minggu 5 Desember 2021. Bus ini dilaunching agar masyarakat beralih dari angkutan pribadi keangkutan umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Beroperasi secara gratis hingga waktu yang belum ditentukan, rute perjalanan bus dapat dipantau melalui aplikasi. Bupati Banyumas Amatusen bersama dengan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi melaunching bus trans Banyumas di alun-alun Provokerto pada minggu 5 Desember 2021. Acara dihadiri Kepala Disub Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadi, beberapa jajaran kementerian dan instansi terkait. Peresmian ditandai dengan memecahkan kendi di depan bus trans Banyumas. Tujuan peresmian bus trans Banyumas ini yakni agar masyarakat beralih untuk menggunakan kendaraan umum sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas. Trans Banyumas ini akan beroperasi pada jam 5 pagi hingga 9 malam. Terdapat 52 unit bus yang siap melayani penumpang di 3 rute layanan meliputi koridor 1 rute terminal Ajibarang Pasarpon, koridor 2 melayani rute terminal Notok Terminal Baturaden, dan koridor 3 terminal Bulupitu Purwokerto. Untuk menaiki bus trans Banyumas, calon penumpang dapat memantau rute perjalanan melalui aplikasi teman bus. Bus akan beroperasi secara gratis bagi siapapun yang ingin menaikinya hingga waktu yang belum ditentukan. Hussein meminta warga untuk memanfaatkan layanan bus sebaik-baiknya. Di dalam bus ini disediakan fasilitas CCTV agar keamanan dalam pengoperasian juga dapat terpantau sehingga membuat penumpang merasa nyaman. Masyarakat karena sudah ada fasilitas ini, ya dipakai, ya ajakkan orang-orang bisa motor-motor ke orang sini, ya. Mumpung sekarang ini satu bulan ini kan masih gratis, jadi ini sudah dicoba merasakan sendiri. Tapi tetap progres, ya penumpang kesehatan tetap harus di disiplin, ya dijaga, betul. Sehingga memang kalau tidak pakai masker, ya otomatis nanti akan diperjuangkan harus pakai masker dulu, baru boleh naik. Di dalam juga jaga jarak, ya. Masuknya juga ada pintu depan, keluarnya pintu tengah, nggak bisa. Dalam masyarakat segera meninggalkan benar pribadinya. Karena kalau meninggalkan benar pribadi untuk shifting keangkutan umum, yang terjadi banyak pilihan manfaat yang kita rasakan tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk masyarakat, terutama menyebut masalah kita mampu mereduksi polisi udara. Kemudian pemacetan, kemudian ekonomi, dan juga hal yang lain. Makanya saya minta tadi, agar ini juga dibangin dengan namanya Pus Strategi, strategi oleh Pak Bumati dan Kepua DPRD, ada manajemen rekaise lontas yang lebih berpihak kepada anggota umum ini. Jadi anggota umum ini kalau bisa dikasih karpet merah, supaya masyarakat, ah lebih enak pakai ini kok, gitu. Sehingga nanti akan terjadi something. Selain itu, bis ini juga menyediakan pintu khusus bagi para penyandang disabilitas sehingga memudahkan mereka untuk menaiki bis. Terdapat juga tempat pengangkut sepeda di depan bis yang disediakan bagi mereka yang berkepentingan. Hussein berharap dengan adanya bis ini, perekonomian masyarakat juga akan terangkat dan mobilitas lalu lintas akan lebih lancar. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satoli TV, Mewartaka.